Guys, ini adalah aturan SKB 2 Menteri yang rencananya akan kita gugat dan batalkan. Tapi sambil nunggu proses gugatan yang pastinya perlu waktu, ada poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1, pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya Lusola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musholah di rumah atau di Ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di Ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadat di rumah atau di Ruko, tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak pabendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang di bubarkan. Ibadat di rumah dan di Ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musholah rumah atau di musholah Ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi umat pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Lawan!